Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mempraktekkan Praktikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Pertama mempunyai Pemalas cara pemberian Apsopsi ubat Pemalas cara pemberian Seperti yang pernah kita belajar dulu Waktu kuliah Pemalas Kalau kita minum Kalau kita minum Dia akan mengalami 3 hasil Pertama adalah Pasei parmakopometik Yang kedua adalah Pasei parmakopometik Yang ketiga adalah Pasei parmakopometik Pasei parmakopometik sendiri adalah Pasei di mana obat itu Masih ada dalam bentuk aslinya Jadi Pasei parmakopometik itu Obat itu masih ada di dalam husus Usama disitu Pasei parmakopometik Kemudian ketika obat itu mulai diserap Mulai diabsorbsi dia mulai dia mulai masuk ke dalam fase parmakologi nya diawali dengan proses obsopsi kemudian setelah itu dia mengalami fase distribusi dan mengalami fase adagansi itu kalau obat diberikan secara awal mungkin setelah itu dia akan mengalami fase parmakologi kalau obat itu diberikan secara infrafemen atau diberikan secara lewat suntikan maka dia pada prinsipnya dan hampir tidak mengalami fase adagansi jadi obat itu akan lebih efisien lebih cepat asetnya lebih cepat lebih kuat pada prinsipnya secara kualitatif dan kualitatif kemudian lewat intrasinya itu lebih efisien tapi membangunkan biaya yang tinggal kemudian secara umum obat itu kalau obat itu kalau diberikan pada orang keadaan manusia itu keadaan manusia itu keadaan manusia itu ada dua cara dengan jarak para enteral dan dengan jarak enteral kalau enteral itu dia masuk ke dalam penting dia masuk ke dalam khusus kalau para enteral dia masuknya lewat suntikan jadi kalau enteral itu contohnya adalah misalnya dibinum itu enteral atau mungkin contohnya raki itu dipasokkan ke dalam kubur kemudian kalau para enteral itu lewat suntikan misalnya lewat vena atau intrapena atau lewat otot namanya intral muskulah atau lewat kulit namanya intraputam itu adalah pemberian obat secara parinter kemudian masing-masing secara pemberian itu mempunyai pelukian dan keuntungan misalnya kalau pemberian obat secara enteral itu ya secara kita minum ya itu keuntungannya adalah obat itu bisa didapat dari siapa saja jadi semua orang bisa melakukan dan biayanya lebih kurang jadi kalau vitamin obat secara lewat-lewat itu biayanya itu costnya lebih murah tapi kalau obat-obat diberikan secara parinter lewat suntikan itu selain memperlukan tenaga ahli khusus misalnya perawat ya itu lebih mahal ya biayanya karena harganya juga lebih mahal ya kemudian harus memakai alam misalnya memakai jarum suntikan itu ada kelebihan dan ada kekurangan oke itu kemudian untuk partium kali ini kita akan memberikan obat ya dengan beberapa uta ya atau beberapa cara pemberian itu dengan cara parinteral ya dengan cara parinteral itu dengan cara intramuskular kemudian dengan cara intravena dan dengan cara sebutan kemudian ya dengan cara enteral itu kita berikan dengan cara peroral dan intraperitoneal intraperitone itu lewat perut kemudian kita lihat kita praktekan dan nanti kita akan mengevaluasi bagaimana perbedaan obat-obat yang diberikan secara parinteral dan dengan cara internal bagaimana cara kita lihatnya adalah kita melihat dia itu sudah atau belum dia sudah mulai tidur belum sudah mulai tidak sadar atau mulai tidur kita lihat namanya siapa yang paling cepat tidur bagaimana apa yang diberikan secara awal apa yang diberikan secara parinteral apa yang diberikan secara parinteral misalnya intravena dan sebagainya kita akan bisa melihat dan diberikan dari pengamatan yang kita lakukan ini untuk pengamatannya sebenarnya menggunakan stop-lot atau bisa juga pakai jam dan sebagainya mungkin jangan lupa yang untuk 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 dengan fikus saya mengingatkan untuk fisik ya saya mengingatkan untuk selalu menggunakan secara tangan secara tangan secara tangan ini menjari kita dari bikin dan tikus ya buka buat ikan tikus ya kemudian ketenampilan harus diperhatikan jadi ketenampilan memasukkan obat di dalam tubuh tikus dan tewas itu sangat berpahal dari sel dari penelitian yang kita lakukan contohnya aja pemilihan secara korawan pemilihan secara lalu tidak mudah mungkin kita akan belajar sampai beberapa kali berapa minggu untuk menguasai ketenampilan secara korawan dan sebagian besar penelitian supaya informasi kita belajar untuk menggunakan obat secara jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan nanti untuk proses perhimpunan dosisnya ya dosisnya nanti kita akan menghitung menggunakan konversi dosis ya jadi nanti dosis dosisnya desepam itu 2 miligram dosisnya desepam itu 2 miligram dengan asumsi orangnya itu boratnya 70 kg kemudian dosisnya tikus itu harus dikawikan dengan 0,018 jadi 2 miligram dikawikan posis konversi supaya kita bisa menghitung tikus untuk tikus beratnya 200 gram dengan perukarisi 0,018 akan dikawikan beratnya 200 gram jadi nanti seperti itu kemudian untuk peringunannya nanti akan diberikan resisten bagaimana cara jadi nanti gestornya kita terus dulu kemudian kita masukkan lapu takar lapu takar 10 cc kemudian berapa kolumnya diberikan untuk tikus yang perlu anda tahu maksimal maksimum kolumnya diberikan sekitar 5 cc tikus itu kalau kita suntai kalau kita berikan secara oral secara utrafen maksimal itu patennya 5 cc kemudian nanti tikus dibagi menjadi beberapa kelompok ada kelompok yang diberikan secara oral yang diberikan secara paragonial dan kelompok diberikan secara mentera dan ada obat yang diberikan secara 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 dalam praktik kita tidak akan mempraktikkan pemberian secara secara sekolah nanti lebih jelasnya kita ikuti aja video yang menjelaskan mulai dari awal persiapan kemudian video cara kerjanya selamatkan video pengamatan asetnya bergerakannya saya kira cukup penjelasan awal dari saya terima kasih Assalamualaikum terima kasih